Intro Musen gak sih sama layout rumah yang gitu-gitu aja? Nah, mungkin rumah yang satu ini bisa jadi pilihan untuk sahabat Dibi Rumah impian, harga affordable, tagline yang cocok untuk rumah ini Nah, bener banget, rumah lebar 8 ini punya layout yang maksimal banget Penasaran? Yuk kita langsung mulai jauh seturnya Let's go! Nah, sahabat Dibi, ini adalah fasad depannya, cakep banget ya Pastinya dong, cakep banget Nah, sahabat Dibi, untuk show unit Whitney ini memiliki luas bangunan 128 meter persegi Dengan dimensi 8 x 16 dan juga luas bangunannya 153 meter persegi Untuk konsep fasadnya menggunakan konsep model tropical Bisa dilihat dari penggunaan batu alam yang disini berwarna putih Dan juga ada list kayu di kanopinya Nah, sahabat Dibi, jika membeli rumah ini sudah akan mendapatkan kanopi Dan juga mendapatkan carport untuk satu mobil disini Kak lupa juga, karena ini tropis ya Michelle Jadi ada terdapat taman depan yang cantik banget dan juga welcome area yang unik Oh ya, buat sahabat Dibi yang belum download DB Deals Bisa langsung download di App Store dan juga Play Store untuk cari rumah ideman kalian ya Yuk kita masuk ke dalam Let's go! Nah, ini dia welcome areanya, bagus banget ya Nah, sahabat Dibi, ini ala-ala tropis gimana gitu ya Lihat nih, pintunya artistik dan juga ada lubang-lubangnya Jadi, memudahkan untuk perputaran udara masuk ke area ini juga Betul banget, dan di sebelah sini terdapat taman yang cantik banget Dan ini bisa dijadikan ruang tamu jika kalian tidak mau masuk ke dalam rumah Nah, iya proper banget ya Soalnya disini space-nya juga lumayan, sahabat Dibi Dan tidak perlu masuk Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam rumahnya Let's go! Nah, dari welcome area tadi, sahabat Dibi Kita langsung masuk ke area foyer Di sebelah sini terdapat console table yang nantinya mungkin bisa diganti dengan kursi atau sofa dua sitar dan ditambah dengan satu carpet Itu masih luas banget Kita maju lagi, di sebelah sini terdapat kamar mandi yang bisa digunakan sebagai toilet tamu Dan juga sudah terdapat wastafel, kemudian shower, dan juga klosetnya Ditambah lagi terdapat keramik di keliling dindingnya Itu yang menambah cantiknya suatu kamar mandi ini Serta yang paling saya suka nih Itu ada perbedaan lantai basah dan juga lantai kering Sehingga ketika kita mandi, itu tidak akan airnya kemana-mana Karena terpisah dengan adanya tempered glass di dalamnya Dan di lantai satu, ini terdapat satu kamar tidur yang bisa difungsikan sebagai kamar tamu atau kamar tidur orang tua Kenapa? Karena areanya sangat luas sekali Di sebelah kanan terdapat bed queen size Dan di sebelah belakang saya terdapat wardrobe yang cukup besar sekali Dan di sisi sebelah kanan terdapat kaca cendela yang menghadap ke carport Dan di sebelah kiri terdapat kaca cendela yang besar sekali menghadap ke taman kering di belakang ini Cantik sekali ya sahabat Dibi Nah kita langsung saja ke area selanjutnya Nah sahabat Dibi kita lanjut lagi ke area berikutnya Itu living dan dining Tapi nih sebelum Michelle bahas area living dan dining ya Sahabat Dibi lihat dulu nih Area di sini ini terang banget Kenapa ya kira-kira? Karena di kanannya Michelle ini ada area inner courtyard Sahabat Dibi Area inner courtyard ini berada di tengah rumah Jadi dia bisa memberikan cahaya ke ruang tidur tadi Ke area dining room, living room Bahkan sampai ke kitchennya nih sahabat Dibi Nah dan juga area ini juga berfungsi sebagai area void Jadinya selain sejuk Pencahaya juga maksimal ya Jadi hemat listrik nih buat ibu-ibu Nah area berikutnya adalah area living ya sahabat Dibi Area ini luas banget Di sini udah bisa diletakkan sofa Kemudian cukup juga untuk table Dan di sini nih sahabat Dibi bisa Sahabat Dibi letakkan kabinet untuk tempat meletakkan TV Jadi penataan yang seperti ini Sahabat Dibi bisa contoh Kalau misalnya nanti sahabat Dibi beli rumah Whitney ini Kita lanjut ke area diningnya nih sahabat Dibi Wow ini bener-bener Kesan tropisnya dimasukkan di dalam rumah Tapi dibungkus dan dikemas dengan Kesan yang sangat mewah dan elegan banget nih sahabat Dibi Seperti sahabat Dibi bisa lihat di sini nih Untuk fungsionalitasnya Ini ada meja dengan 6 seater Kemudian di atasnya diletakkan pendant light yang mewah banget Tidak lupa juga di area sini tetap dikasihkan kaca nih sahabat Dibi Kenapa kok diberikan kaca untuk menambah kesan supaya area yang udah luas ini terlihat lebih luas lagi Kemudian di sisi kiri dan kanannya juga ada permainan menggunakan aksen kayu Sahabat Dibi Jadi wow kesan elegannya cantiknya dapet banget ya Disini masih ada area yang digunakan untuk budang Dan posisinya berada di bawah tangga ya Kita langsung lanjut yuk ke arah kitchennya Wah area ini pasti kesenangannya ibu-ibu nih Area dapur yang minimalis tapi mewah dan elegan banget nih Gimana nggak jatuh cinta penyata peletaannya di sini seperti biasa Ada kompor dan cooker hoodnya Kemudian di sini ada sinknya dan juga kulkas Tapi kabinetnya atas dan bawah dong Jadi semua perabot-perabot dapur cukup pastinya masuk di sini Dan juga di sini untuk backflashnya Ini menggunakan kaca ya sahabat Dibi Kenapa kok menggunakan kaca? Supaya kalau misalnya nanti ada cipratan minyak ataupun makanan Bersihnya lebih gampang Satu lagi yang perlu di mention nih sahabat Dibi Di sini ada tangga akses ke service area Yaitu ke ruang tidur ART, kawar mandi ART dan juga area cuci jemur Nah lantai 1 udah selesai Kita langsung lanjut ke lantai 2 yuk Let's go Ini adalah lantai 2 nya sahabat Dibi Di sini bisa digunakan sebagai ruang hobi atau mini living room gitu ya Jadi bisa lebih private di lantai 2 nya Sebelum kita ke kamar 2 di belakang ini Marcel mau tunjukin nih Satu balkoni yang cakep banget Yuk sahabat Dibi Nah ini areanya sahabat Dibi Mini balkoni yang bisa digunakan untuk tempat bersantai seperti ini ya Atau mungkin ditaruh koleksi tanaman sahabat Dibi Bisa banget Dan ini enak banget Temboknya tinggi Jadi kalau misalnya ada tetangga gitu ya Pastinya privacy terjaga dan aman Sekarang kita lihat kamar tidurnya yuk Let's go Nah sahabat Dibi ini adalah kamar pertama di lantai 2 ya Dan area ini luas lega banget sahabat Dibi Contoh banget untuk dijadikan kamarnya anak Sahabat Dibi Di sini nih pencahayaannya ada pencahayaan alami juga Dari jendela besar yang ada di sini Eits masih ada lagi Kamar ini dilengkapi juga dengan ensuite bathroom loh Jarang banget kan kamar anak ada ensuite bathroom nya Udah lengkap dengan shower, wastafel dan juga closet Yuk kita langsung lanjut aja ke masuk bathroom nya Wah Sel, udah di sini aja nih Iya dong, ini udah nyaman banget nih buat pekerja Iya ya, begitu masuk kita langsung disambut di working area kayak gini Jadi kalau misalnya kerja bisa langsung di dalam kamar ya Betul, dan gak perlu keluar kamar atau ruang terpisah Hmm oke oke Btw, kalau misalnya ini jadi meja kerja Terus meja reasnya dimana dong? Ada dong pastinya, yuk kita lihat Lah ini dia meja reasnya yang jadi satu dengan wall-in closet nya Wah mewah banget ya Jadi betah nih skin-scaryan di sini Belum lagi kalau misalnya mix and match baju di sini Sambil nge-reas-reas di sini nih Betul, dan masih ada ensuite bathroom nya loh Oh iya, ensuite bathroom nya lengkap banget ya Udah ada shower, wastafel, dan juga closet Emang namanya master bedroom ya Jadi semua harus lengkap Betul, it's masih ada satu lagi nih Yaitu bathroom nya Yuk kita lihat ke sana Yuk Ini dia master bedroom nya Michelle Wow, pakai warna merah berani banget ya Tapi cakep loh Betul, apalagi buat sahabat Dibi nih Yang mau kombinasi warna seperti di kamar ini Bisa banget Warna merah dan juga gold nya Jadi biar tetap elegan gitu ya Iya nih sahabat Dibi Ini ada warna cream seret di sini Kemudian ada permainan warna sedikit warna coklat Dan seperti yang disebut Marcel tadi Ada hitam dan putih Dan juga di sini masih ada warna brick red Dan juga masih ada warna sedikit-sedikit gold List-list gold di ruangan ini Jadi kesannya oriental, earthy gitu banget ya Marcel Betul Nah di area bathroom ini Muat untuk diletakkan queen size bed Kemudian di sini masih ada space nih sahabat Dibi Untuk bisa meletakkan kursi baca seperti ini Dan di sini masih juga bisa ditambahkan ambalan Yang sahabat Dibi bisa gunakan untuk tempat meletakkan TV Dan masih ada juga cendela di sebelah kanan Dan juga kiri master bedroom ini Yang menjadi terang di pagi hingga sore hari sahabat Dibi Di depan ini terdapat balkon yang sangat luas sahabat Dibi Kalian bisa lihat sendiri Ini sangat panjang ke arah sebelah kiri sana Nah gimana Michelle? Luas banget ya Wah iya nih panjung banget nih ya balkonnya Betul-betul Dan di sekitar ini nyaman banget ya Gimana sahabat Dibi rumah ini? Bagus banget kan? Nah iya loh sahabat Dibi rumah ini bener-bener best deal banget Rumah yang bagus kayak gini luasannya oke dan besar Harganya affordable lagi Ini dimana sih sebenernya Marcel? Ini ada di Citralin Green Lake Surabaya Barat Kota Mandiri Nah di area Green Lake ini sudah terdapat 50% Area hijaunya dari pengembangan area Dimana disini di area hijaunya banyak banget Hampir 50% dari total lahan pengembangan ini Dan tentu juga ada fasilitas seperti lake Clubhouse, clubhouse, commercial area, clubhouse, dan masih banyak lagi Ngomongin affordable Di Instagram di db.ray untuk informasi properti yang terupdate Dan juga follow kami di tiktok di db.ray Di video selanjutnya Saya Marcel Dan saya Michelle Dibi Real Estate Indonesia Deliver the best property for you See you See you Sub indo by broth3rmax